Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang gigih dan pantang menyerah. Gimana caranya mewujudkan impian agar sukses? Kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang dijalani. I still plan to do it. Gue gak akan berhenti, I won't stop, I can't stop, and I'm not gonna stop. I can't stop, I can't stop, I can't stop, but if you touch my body, part when LSA is about you, what for your hand go off, I can't get my eyes on you, say screw you, my body is not what you touch without my cousin or you... Musik tuh buat gue berarti banyak banget. Yang pertama, bisa jadi penyeimbang emosi gue. Kemudian bisa juga untuk media bercerita, curhat, sama komunikasi. Itu udah kasih. Kemudian gue juga dapet rasa safe dari musik, friends, love, self esteem, percaya diri, plus self actualization. Itu semua gue dapet dari musik. Dari kecil tuh gue emang udah suka musik. Gue ikutan nyanyi di sekolah, di komplek rumah, gue bawain lagunya Anggun C. Sasmi. Terus gue bawain lagunya Gombloh, gue bawain lagunya... Oh my God. Siapa aja deh yang bisa gue nyanyiin diiringin band gitu. Tapi akhirnya emang gue nemu passion gue, pada saat gue kenal rap. Ikutan kompetisi rap. Sampai akhirnya gue kecemplung di pesta rap 2 tahun 1996. Anam. Karun, bercerita, gue bawain, callin, putih. Putih. Bercerita. Sekolah. Dalamat menikmati. But I do love rap Karena menurut gue tuh rap kalo lo denger beatnya aja udah langsung bisa bikin ngangguk-ngangguk kepala Nodding your head like that Terus I like how rap can be a powerful message to the audience That's one thing I like about rap Tapi disamping itu gue suka segala macem musik aja Karena I think they sort of like inspire me in some ways Selain di musik gue juga head of campus dari kampus Uni Sadiguna UIC College di Sudirman Kemudian gue ngajar juga kebanyakan yang gue ajar tuh marketing and management subject Terus gue juga siaran di program hiphop core di mugos.tv Kadang gue juga ghostwriter untuk iklan dan lirik lagu Terus ya sehari-hari gue juga ngurusin anak gue Hands off movement itu semacam gerakan yang gue ambil dari lagu gue Judulnya hands off Jadi hands off itu gue bikin sebagai bentuk perlawanan terhadap street and sexual harassment And I hope juga bisa mengedukasi temen-temen di luar sana Ya yang dilakuin atau mungkin merasa pernah melakukan cut call Itu bagian dari rape culture Victim blaming is never normal and that's wrong Hands off keep your hands off Buat cewa-cewa yang mau jadi rapper If you wanna be a rapper just be a rapper and do what you gotta do Hands off keep your hands off Hands off keep your hands off I said hands off Hands off keep your hands off I said hands off I said hands off I said hands off Perempuan itu pejuang say no to stereotype Dan perempuan itu must speak up and say hands off Gue Yako, gue rapper dan penggerak movement hands off Ogilong menari Pertitulian JereITT Terima kasih telah menonton!